. Artis Nikita Mirzani batal ditahan atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra di Polresta Serangkota. Yaffe Trisi selaku kuasa hukum Dito Mahendra heran mengapa penyidik melepaskan begitu saja usai dilakukan penangkapan. Saya selaku kuasa hukum Dito Mahendra tentu menghormati keputusan penyidik. Di sisi lain banyak juga yang mempertanyakan kenapa setelah ditangkap dengan upaya yang begitu maksimal tapi dilepaskan begitu saja, kata Yafet Risi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin, 25 Juli 2022. Lebih lanjut, Yafet Risi menyayangkan sikap penyidik yang melepaskan Nikita Mirzani yang sebelumnya ditahan atas kasus yang dilaporkan oleh kliennya. Buntut adanya kejadian ini, Yafet Risi menyebut bahwa hal itu tidak menghargai upaya hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!